Balik lagi di Jabret Jok Episode yang keberapa ini? Saya juga gak tau nih Ya pokoknya yang Hampir mendapatkan sponsor lah Tapi kan hampir itu berarti belum Ah iya hampir belum Tapi akan menuju Yang jadi masalah itu Kalau misalnya Orang yang kita Kenal lama gitu kan dulu Kita sering main bareng Segala macem sekarang udah ngetop Mulai jadi susah Mulai pasang harga Mulai mencari temen-temen baru Mulai kayak gak inget Kita tuh dulu pernah seperti apa Gitu Gue tau nih Lu ngomongin diri lu sendiri ya Gue tuh tadi mau cerita Ini tuh gue tadi mau cerita Pengalaman kita dulu Trip ke Bareng-bareng ke Eropa Oh Eropa untuk pertama kalinya Pengen nonton Pengen nonton Pengen nonton Pokoknya ke Spanyol Eh Belanda Spanyol ya? Enggak pertama ke Spanyol dulu Iya ke Spanyol Barcelona Gue tuh Gue inget banget itu tuh bulan Mei sebelum gue married kan Oh iya Gue tau tuh Lu masih bawa handycam Iya iya tuh Handycam Nah salah Salah duanya disitu Ada tokoh Tokoh Yang sekarang udah jadi youtuber bola paling tinggi Iya Sama satu lagi youtuber yang pengen ngejar si nomor satu ini Iya gue tau kan Siapa Gue tau Siapa coba Ini inisialnya T Bukan yang nomor satu ya pak Iya nomor satu inisialnya J J Iya kan Yang lagi jadi rajin Jadi rajin Iya Dengan kardus-kardus-kardusannya kan Itu kan nomor satu Nomor satu Yang lagi kayaknya jadi rajin bikin Konten juga Youtube juga Ngebahas Ya mungkin salah satunya gini Len Oh orang itu gak bisa Eh bukan gak bisa Orang itu bikin konten nge-review bola Apa karena udah gak dapet media lagi Atau justru dia mengeluarkan sisi kreatifitasnya Betul Karena kan kita gak pernah tau Kita gak pernah tau Ketika dulunya gak tertarik disitu Iya Eh begitu nyobain Loko Oke nih Kan gitu kan Iya Tadi T Inisial belakangnya apa? Langan Jangan Jangan salah orang Jangan salah orang Ntar nyangkanya Iya Inisialnya kan sama Inisialnya sama Jadi waktu di Spanyol Itu ada temen kita Iwan Iwan Waktu itu dia ada di salah satu brand Punya jatah tiket pesawat Kita dikasih gue gak Pokoknya Dia mau kasih jatah pesawat ke kita kan Iya Jadi modal istilah Udah pokoknya mah Tiket gue yang nanggung Nah terus Ini orang ada di video Alkarin yang baru-baru ini viral Ya ampun iya Yang dia takut berenang ya Bukan takut emang dia gak bisa berenang Eh dia gak bisa berenang Terus dia sangka dia akan dibawa oleh Alkarin Alkarin Gak taunya diganti sama si Aero Sama Aero Dikebut Dikepot-kepotin Itu satu Satu Kedua ada yang sekarang Jadi bos PH Jadi bos PH Istrinya lebih ngetop Istrinya lebih ngetop Follower istrinya lebih banyak Follower istrinya lebih banyak Iya Seharian juga ya Kalau PH nya lagi gak dapet job Ya paling gak istrinya kan striping Iya Tapi kepaling gak juga Suaminya striping Striping apa? Mancing Mulai lagi Mancing lagi kemarin ngajakin Berarti mulai gak ada job Enggak gak ada Banyak Banyak Ya itu Tadi namanya Iwan Iwan Terus Reddy Puadin Reddy Puadin Nah dua yang lagi tuh Kalau kalian tau Itu namanya Justinus Laksana Iya Sama Tommy Welly Tommy Welly Iya kan Nah itulah dulu Berangkat tuh Iya kita berangkat Sama lu Sama Berlima ya Iya Berlima Berlima Jadi kalau Ber6 Siapa tuh lagi Ber6 lah Iwan Reddy Justin Towel Lu Gue Terus sampai akhirnya Ada Dude sama Fanny Rose Itu beda cerita Itu kan Itu kan di Ketemu di Bandara Ketemu di bandara Tapi kalau tau ceritanya itu Miris banget Kalau diceritain sekarang juga Pasti kita nangis darah Oh iya Apalagi terutama lu Ya Makanya itu sih Tadi gue mau cerita Tapi ntar dulu deh Gue mendingan Kita ngomongin ini Si Justinus Laksana Oh lagi naik daun banget tuh Nggak naik daun dong Nggak naik daun Udah mateng pun sekarang Oh Bentar lagi busuk Ya orang udah 5-4 Oh iya bener Bener Dia kan udah mateng pun lah Kalau puber tuh udah ke 4 kali Mungkin orang ini Berhak untuk menggunakan istilah Makin tua Makin banyak santannya Oh oke Itu ya dong Istilah baru ya Istilah baru Makin tua Makin banyak santannya Bener-bener Cuman dia masih bisa Masih Gue gak tau Gue gak tau Kayaknya kok dia malah Orgasmenya Kalau udah bikin video Iya Bener Bener loh Gue jujur ya Maksudnya apa Karena gak ada kegiatan lain Tapi lo tau gak Len Kenapa dia bisa Segitu besarnya Dapet tempat Oke Kalau gue ya Menurut gue Menurut gue Justin itu Ntar dulu Ntar dulu Nuh Ini kita tuh ketahuan Gak punya script Kenapa emang Kita harus dimulai dulu Dengan Lu gimana Udah berapa lama Lu kenal sama Justin Oh gue udah lama banget Ya makanya Kan gak tau nih Si John-John Yang pada dengerin Ya pada dengerin Jadi gini ya John-John semua Gue Valen Iwan Towel Dulu Reddy Kita jamannya masih Doyan banget main futsal Itu main tuh ada tuh Di Pancoran Namanya Hanggar Kalau gak salah Nah Pak Daud yang punya Yang namanya dulu Pak Daud Pak Daud yang punya Disitu juga banyak mantan Bukan mantan Malah justru Sportcaster dan wartawan Ya Ya kan Ada Bung JP Ada UK Terus ada Edwin Main Pokoknya main fun aja Ya masa lu JP sama UK lu bandingin sama Edwin Gue gak bandingin Gue mau njebutin doang Ya terus gue Gak sejajar dong Wah iya Edwin tuh Snyder kesasar Edwin kan dari dulu Di bola Iya di bola Dulu mah bukan itu Tapi ya Dia kayaknya nasib sama kayak gue deh Siapa Dari masalah posisi Disportcaster Siapa Si Edwin Bukan Dia kan emang masalahnya Dia gak pernah akur sama orang Dia di setiap grup yang dia ada Dia live loh Serius loh Iya Kenapa gak ditemenin Dia kayak gak ada likability Kayaknya di dia Jadi dia emang orangnya Gak bisa bersama-sama gitu Emang dia mau sendiri Wah Dia lebih ini Apa Anaknya anak-anak Lebih seneng menyendiri Lebih suka sendiri Tapi itu ntar kita bisa bahas Iya ntar kita bahas Tapi yang tadi awal perkenalan Itu tahun berapa ya Kira-kira Ya 2000 Dibawah 2010 lah Iya bener-bener Gue inget gak Gue inget 2008-2009 Iya kan Iya karena Berarti dia belum jadi Youtuber kan Belum Jauh masih Belum Instagram masih main pet Jaman pet itu Berarti Dia masih kepala Empat dulu Masih 42 tahun ya Betul Masih Habis Dipecat jadi pelatih timnas Kayaknya Oh iya kan Oh berarti gue kenalnya Lebih dulu Lu pelatih timnas Oh iya lu duluan Iya Lu duluan Karena gue waktu itu Kenalnya AM Haji Masaid Gue ikutan Iya gue ikutan Bantuin Almarhum Rikijo Terus Yeriko Umbas Sama Pak Cemi Butape Yeriko Umbasnya PLN elektrik PLN Gue jadi Bantuin waktu itu Media Relation Buat Salah satu series Di Liga Futsal Lu pertama kali ketemu Jasin Lu liat gimana sih itu orang Gue pertama kali ketemu Jasin Gue gak inget tuh Karena Dulu ya Blur Blur Gue gak berkesan aja Maksud gue Dia siapa akan gitu Maksud gue Kalo dulu gue ketemu Coki Sitohan Dari gue kuliah Gue udah liat dia Nih kok Ngomong kayak Gomong public speaking Gue bisa nih kayak dia Kalo gue ketemu Pasti gue langsung Ngeh Iya kan Terus lu misalnya S**t Apa sih S**t Yang ngetop dulu S**t Obses sih selebriti Bukan goblok Bikin hidup lebih hidup Nah Iya Lu gak obses Kemarin gue acara Raffi Nuh Sebelas sponsor Kan dia juga Lu libet gak Dia BIA-nya semua Dia gak pake skrip Apal tagline-nya semua Makanya dia disayang Oh iya bener Lu gimana mau diambil lagi S**t Orang udah bangkut Udah gak ada ya Apa ya Bikin hidup lebih hidup Iya kan tadi gue bilang Bikin hidup lebih hidup Tadi lu apa obsesi selebriti Enggak itu Ininya Judul Judul iklan Ya maksudnya itu lah Ketemu Justin Yaudah gitu Maksud gue Gak ada Gak ada Gak ada kayak gue harus Gue inget dia Pertama kali ngobrol apa tuh Gak ada Ketemu Ropan gue inget Apa Pertama kali di MNC Sports Sekarang dulu Vision One Karena dulu kayak Cita-cita ketemu Kayak dia kan Iya Karena dari kecil Ngeliatin Ropan Jadi gue inget Begitu pertama kali ketemu siaran Momen itu gue selalu inget Ya karena mungkin Ropan udah tampil di TV Sedangkan Justin belum saat itu Nah kalo ketemu Justin Gue karena tau Dia coba pelatih Pokoknya dari Belanda Terus Sertifikasi KNBV KNVB KNVB Udah gue selewat aja Selewat Tapi akhirnya gue temenan Sampai yang Biar nyambung Abis itu sampai di lapangan Anggat Anggat Kalo gue memang kenal disitu Len Pernah denger Impresi lu Pernah denger Tipis-tipis Tentang dia Tapi abis itu main bareng Gak ada yang berkesan juga Iya kan Standar Iya Pasti gue Main futsalnya kan juga Biasa Iya Cuma Doyan banget ngolongin Kalo buat dia Dia tuh Tipe pemain Kalo main futsal Kalo udah ngolongin Kayaknya sebuah prestasi Yang luar biasa Padahal dia paling benci Ngeliat pemainnya Ngolong-ngolongin lawan Asli Dia benci banget Pemain stylis Iya Jadi kalo kata disini nih Anak sini Abrar namanya Bukan Abrar Erans ya Itu Dia tuh suka standar ganda Oh iya Bener Bener Pokoknya kalo emang Yang ininya dia Yaudah lah Nah Tapi nu Waktu itu gue tau Dia ada masalah sama Fennard Huta Barat Huta Barat Kenapa? Dulu kan ada Ya namanya dulu Isu-isu lah Mungkin apalah di futsal Gue gak tau Tapi gue inget banget Iya Yang salah satu gue inget nih Bukan pertama kali gue Kenal sama Si Justin Tapi Waktu itu apa ya Yang gue lakukan Sehingga Apa gue pas ketemu Antara Bang V sama Justin Dalam beda kesempatan Bahwa ternyata Mereka tuh sebenernya Gak kenapa-napa Udah Cuman ya itu Ada yang ngomporin Sampai akhirnya Pertemuan di hanggar Gak sengaja Bang V malah bawain sepatu Ke Justin? Kasih ke Justin Nah Ini perlu nih Len Lu kayaknya cocok Untuk jadi mediasi Buat mereka berdua Eh sering Gue juga waktu kemarin Kan mencoba Mempertemukan Emang kenapa? Emang kenapa? Ya kan repot Repot ngejelasin ya Ya hubungannya kecot Hubungannya kecot Lu sempet juga nemuin? Sempet waktu gue jebret talks Kan gue ada Yang sama Tapi ada juga gue sama Jadi dua kesempatan itu Gue berusaha Kayak Sebenernya kalian ada apa Gitu loh Di lapangan marah bunta Nah gue inget Gue inget Kan gue selalu orang yang Pengen kayak begitu Emang nih Valen tuh ngehek banget tuh Bahkan gue pernah ya Walaupun habis itu Malah jadi ada keributan Gue pernah loh Mau mempertemukan Bang Mbak Persija Sama Mbak Persib Maksud gue Kalau emang bisa Difasilitasikan Kenapa enggak gitu Jadi kalau lu Banyak bilang gue kompor Enggak juga loh Gue malah orang yang Mau mendamai kan Ya siapa tau Atau justru bisa jadi Kalau misalnya Mediasi lu gagal Lu bisa jadi Berdapat konten Dulu kan gak kepikiran konten Emang zaman sekarang Nah Yang berkesan lagi Sama si Justin Adalah Gue tau nih orang Sengah Songong Tapi fair Betul Karena gue pernah Waktu itu gue tuh Jadi Tim legalnya dia Waktu di hanggar Kan dia punya usaha Akhirnya punya usaha futsal Ini Iya lapangan 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 kan Amasih Vinil Rumput sintetis Itu Justin tuh menyediakan Gue diangkat jadi retainernya Pokoknya ngurusin urusan Bentar deh Sejak dia jadi youtuber Kira-kira lapangannya ditinggal gak tuh ya Ya udah gak dimainin Udah gak laku kali ya Udah gak lah Gak level ya Sekarang main Pokoknya mah dia Orang cuma modal video Gak pake tripod Gak pake mic Gak jadi duit Gapain dimikir lapangan Gak pake kameramen Gak Iya emang tuh Paling Gak ada modal Ngehem Gak ada modal Nah gue dibayar 5 juta sebulan Sama dia Iya lumayan dong Lumayan Pokoknya asal ada urusan dokumen Apa-apa Udah Nah disitu dia komit Komit Dan akhirnya gue pikir Oke emang banyak yang sebel sih Dengan gaya dia Cuman pas gue Hubungan sama dia Gak pernah Dia gak pernah stabbing gue dari belakang Gak pernah dia Jahat Jahat lah Atau segala macem Gue pikir Ya emang ini tipikal kayak Begitu Orang bilang Orang banyak bilang tuh tipikal orang Belanda Oh Sengah Straight to the point Sengah Ngeselin Ngeselin Egois tapi fair gitu loh Nah lu mending mana Yang baik Halus Tapi ternyata Di belakang Cule gitu loh Iya Culas Culas Makanya coffee shop sama barber gue Repos Oke tahan dulu Ya curhatan itu tahan dulu Nanti kita bikin segmen Dua tipikal yang beda Satu Belanda Satu Lokal Ya kalo jelek gue gak boleh ngomong Orang-orang mana marah Iya jangan dong Iya Jadi Justine itu ya Menurut lu ya Ya gue mendingan yang Keras Sombong Sengah Ya kita sering ribut gitu Tapi fair Tapi bener lah Dibandingin kalem Baik Halus Low profile Eh Nyolong Bahaya itu Gak boleh tuh Gak boleh tuh Sebut namanya Oh sebut namanya Iya sebut Coffee shop sama Barbershop gue Ini salah aja nama Nah inisialnya AF Oh AF Aduh Langsung namanya Ya nanti kan Bawa diproses dulu Oh iya iya Oke Penting kan duit gue balik dulu bos Iya Eh tapi Justin tuh emang begitu ya Nah Justin dah Gue Kalo ngomongin dia soal fair Emang fair Iya kan Iya kan Terus kalo dia emang gak suka Dia akan bilang gak suka Meskipun Itu akan menyakitkan hati Orang yang denger Kayak waktu itu lu inget gak Kita waktu di Eropa Iya Iya kan Yang kita Patungan Uang segala macem Ya dia mau nonton Dia keluarin terus Tapi setelah itu cukup Udah Gue gak mau nonton Ya Yaudah kan Betul Abis itu ada temen kita Yang masih pengen banget ngotot untuk nonton Lu tau dong Tau Inisialnya namanya Siapa Iwan Saktiawan Dia yang pengen banget ngotot untuk nonton kan Disitu yaudahlah akhirnya Dengan kejadian yang Mungkin orang semua udah tau kali ya Yang cerita kita itu Iya Jangan nanti episode yang lain lagi Nanti aja Ini kita ngomongin Justin Iya Jadi disaat itu kita gagal lah nonton Akhirnya yaudah Kalau Justin lebih fair Iya Yaudah abis itu Meskipun Temen kita yang ngeberangkatin Dia yang ngemodalin Tapi kalau emang udah gak nonton Yaudah Udah Terserah Lu mau disini Gue sih Iya dan dia kayak gak masalah Kalaupun gue gak masuk Betul Dibandingkan yang Dan meskipun dia gini juga Gue juga gak masalah Gue dibayarin Gue bisa ganti Ya Gitu dia orangnya Iya makanya kan sengak Sengak Tapi fair Makanya Gue selalu ngeliat dia tuh Orang gak bisa selalu nerima kan Iya Yang tipe-tipe kayak gitu Kalau disini gitu loh Bahkan banyak banget yang Kontradiktif Iya kalau gak kenal tuh Ngeliat dia kan Yaudah kayak begitulah Nah Tapi gue denger Ada cerita juga sama lu Apa? Lu katanya pernah Waktu itu dia lagi Bener-bener desperate Lu kasih duit Kalau kasih duit Gue kayaknya orang baik banget Gue orang kaya banget Iya Pinjemin Tahun berapa tuh? Waduh Tahunnya Tahun berapa ya coach ya Lupa tuh Udah mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah Oke 5 tahun 5 tahun yang lalu berarti Tapi memang dia Waktu itu gue tau banget Lu tau dong 5 tahun yang lalu berarti Sebenernya dia sempet Yang udah di atas Dengan bisnisnya Terus jatuh ya Betul Dia di atas Yang punya kantor Di GBK Di saat itu juga gue nyuruh dia bikin Youtube Pas akhirnya dia drop itu Berarti momennya sama Lu minjemin duit Gue kasih dia saran Lu bikin Youtube Lo gimana waktu itu? Dia gimana minjem mamalunya? Minjem Nangis-nangis gitu? Enggak lah Nyembah-nyembah lu gitu? Eh Apa tetep gengsi? Justin kalo sampe nangis Coba hubungin gue Gue akan keluarin duit Sebanyak-banyaknya Buat lu yang liat Justin nangis Oh gue bisa bikin dia nangis? Gak bisa Bisa gue Coba Bisa Dia mendingan gak usah nangis Daripada Itu lah gue Itu lah gue Host Talk Show Bisa gue bikin dia nangis Lu kulik-kulik ya? Ih Enggak Sesuaiin budget Lu kayak acara-acara itu ya Yang kasih uang ya? Iya dong Ikoy-ikoy Kalo gak ikoy-ikoy Sekarang Mau bagi-bagi rejeki nih Oh iya Kamu maunya apa? Aku Mau Butuh buat ini Rp350.000 Ya Udah Transfer Rp350.000 Men Penghasilan lu Rp350.000 Ngasih Rp350.000 Pake di posting di Instagram Ya kali dah Itu postingannya juga dapet duit lagi Iya Terus yang satu Itu yang cewek youtuber juga gitu Lagi mau bagi rejeki nih Lagi mau apa? Aku mau jemuran Ayo Min Tolong beliin jemuran Wih Baru jemuran Nonton dong Mr. Beast Kasih tuh rumah Ngasih tuh Nonton lah Oprah Raffi Ngasih mobil Ngasih ucok babak Ucok babak Ngasih mobilnya gak cuma satu Seluruh penontonnya dikasih Iya terus kata Terus kata yang komen kita Dah lu gak pernah ngasih apa Kita gak perlu Lu jangan salah ya Kita gak perlu ngomong Kalau kita ngasih kita gak pernah kita posting Iya lah karena kita untuk diri sendirinya kurang Nah itu gue baru bilang Mau ngasih Gimana mau ngasih Tapi apapun itu ya Kalau lu ngeliat fenomena kayak gitu Udah ngalur nyidu lagi nih omongan Iya Jadi gue waktu itu gue kasih Len Ya apa Ntar dulu momennya Eh Si Gue BU nih Tapi gue gak posting ya Gue Gue gak posting saat itu Gue kasih pinjam Tapi gue gak posting Ya iyalah gila Emang yang posting orang minjemin duit gak ada Gak ada loh Ada loh Kalau ngasih ada Oh Nagi Nagi yang ada Nagi di posting Eh di postingan di caption ada loh Yang Nagi utang di apa Di kolom komentar Woy utang bayar Woy Ada 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 kan Tapi itu bercanda Gak ada beneran Ya kalau sampai ada gue paling banyak dong Gue kan paling banyak utang Lu liat aja di Instagram Itu ada Udah 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 bodo amat Gue tuh momennya gimana Seorang Justin dateng ke lu Minjem duit Atau lu yang emang sengaja Gak dateng Len Jadi waktu itu nelfon Nelfon Lu ada uang gak? Berang gitu Ini mau minjem ngomongnya gitu Iya tetep somong Kan ngeselin ya Lu ada uang gak? Gue lagi ada keperluan nih Kantor lagi kusut Segala macem Restoran juga kusut Dia waktu itu punya restoran gak? Iya Cafe dong Apa restoran sih Sports cafe Sports cafe Di pasar festival Yes Kusut Gue lagi butuh duit Oh yaudah Berapa? Gue pikir ya Mungkin 5 juta lah Segitu Ternyata gede 500 Lupa gue jumlahnya berapa Orang disebut di acara gue Goblok Oh dicebut Iya Makanya gue tau Mana sih Kan ada di jebret toks Dia pinjam duit Terus bilang Nanti gue ganti Iya Gue bilang Tapi gak dalam waktu cepat Yaudah Gue kebetulan Gak berapa 500 atau se M Jadi sebenarnya Apa 50 Ratusan Ratusan kan? Ratusan Lagi ada di rekening Aman Aman Wah keuangan Soalnya gue gak setel Justin Gemah Ripa Dia minta gue dulu Gue bilang Gak ada Lo coba si Ibnu Lebih banyak programnya Itu banke ya? Kan gue pinter buat iniin orang Temen-temen tuh kayak gitu tuh Kok temen-temen kayak gitu? Emang muka lo ada di TV terus? Bukan Ya selalu gitu Mentang-mentang di TV Nongol di TV Lo pikir pembayaran TV lancar Eh Nongol di TV Yang jangan dihitung Dia punya duit tuh Cuman sportcaster Nah Kalau entertainment Dia pasti banyak duit Nah bisa betul Iya lah Coba lo ceritain Yang mantan back Indonesia itu Pernah gak dibayar berapa bulan? Berapa bulan? Ya lo yang tau Buset Lama banget ya Siap berapa bulan dia? Siapa ya? Ah yang mantan back Simnas Yang punya usaha ayam goreng Berapa bulan dia pernah gak dibayar? Dia gak pernah cerita sama gue Ah lo pinter banget lo Beneran Lanjut Jadi lo pinjamin juga ratusan Berbulan-bulan Sesuai yang dia bilang? Ya Sesuai yang dia minta? Sesuai yang dia minta Cuman memang termini Dibalikinnya dia bilang Gak dalam waktu cepat Gak apa-apa kok Santai aja Lo pake surat perjanjian? Gak gak pake sama segala Apa yang membuat lo percaya? Based on trust Ya itu yang bikin orang Semua kayak gue sekarang Kacau kan? Iya sih Based on trust Tapi gue gak tau kenapa Gue kalau ngeliat dia Berarti dia bisa di trust? Sangat di trust Karena gue ada beberapa kali Nah itu yang ceritain Bantu-membantu Oke misalnya Misalnya waktu itu Gue lagi gak ada Gue binta sama dia Tapi jumlahnya memang gak gede Ya Mungkin yang 5 3 Pernah juga Atau apa 10 Pernah Buat uang laki-laki lah Iya lah pernah Yang uang laki-laki gitu kan Karena uang laki-laki Bener gue baru bilang Yang setengah Seperempat Iya Setengah seperempat Lo tau dong semua Over under Over under Ada acaranya PSBB Iya Amar opan ada Itu masalah itu dulu Beres gitu loh Enggak itu dulu Dia emang lah yang minjemin lo Enggak Saling tuker-tukeran Iya Antara lo dia juga suka ini Iya suka Tapi memang jumlahnya gak gede Iya Waktu itu pas lagi jumlahnya gede Kan biasanya bayarnya selasa Jumat gitu kan Masih apal Sekarang udah online Masih apal Terus Terus Udah Itu gak ada masalah Itu soalnya Nuk Yang kalau lagi menang Itu hari yang ditunggu Kalau kalah Pernah-pernah gak tau Tapi gue gak tau kenapa Uang begitu Kalau misalnya menang Juga rasanya beda Sama lo kerjaan Sama lo kerja yang halal Iya Nanti itu bisa buat episode Atau catat guys Tentang Dunia Purpuran Kita gak bisa bohong Kita harus ceritain dong Iya kan Pengalaman-pengalaman Teman-teman kita Kita gak ada Kita gak ada pengalaman itu Nah terus Karena yang kecil-kecil Udah lancar Udah lancar Jadi pas yang gede Gue juga ngerasa lancar Apa bukan ngerasa lancar Gue ngerasa percaya Gitu Gue kasih Pengembalian Cukup lama Karena Tapi gue tuh Respectnya sama dia ya Sama Justin Dia selalu bilang Ada duit Pasti dia bayar Gak ada duit Dia pasti bilang Oke Dia gak pernah lari Dia gak pernah Gak ada kabar Ya emang dia udah tua Susah lari Iya susah Gak bisa lari dia Terus Ya udah Akhirnya kelar Pas kelarnya itu Setelah dibikin Youtube Iya kan Kalau gak salah Berarti lumayan lama dong Lumayan lama Iya kan Oh enggak Dia bikin Youtube But at the same time Dia di B-in Sports Oh iya Nah B-in kan Dua digit Di B-in Gue sempet Apa namanya Dia sempet Mulai Mencicil Karena disana kan Lumayan Dari yang Avanza orang Dia kan sempet pake Avanza orang Di tahun itu Tahun minjem sama lo itu Pake Avanza orang Iya makanya disitu gue bilang Dipinjemin Iya Saking dropnya Dari mobil BMW baru kan BMW baru Iya Saat itu kan temen-temennya juga mobil Eropa semua Akhirnya pake Avanza Baru kemudian gue bilang bikin Youtube Ternyata dia juga at the same time pinjem duit sama lo Dia dapet lah B-in B-in Nah dari B-in Nah gue rasa itu juga related Kalau mungkin Hubungan B-in tuh gue rasa ada hubungannya dengan Pange Connections Makanya dia juga Pasti punya cerita Sama yang namanya Pangeran Siaan gitu kan Karena disitu Dia juga Punya peran lah berarti kan Disitulah dia mulai bounce back Berarti bisa bayar lo juga Iya Akhirnya dia nyicil 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 disitu Dia bilang sama gue No gue cicil ya Iya Gak apa-apa Santai aja gue bilang Lagi banyak duit Iya lagi banyak duit Tapi pernah juga Gue lagi disaat Wah gue lagi BU Gue tanya dia Ada gak? Siapa tau aja ada kan Nyangkut-nyangkut dikit Jadi gue anggap aja itu kayak uang Uang apa ya Tabung Uang lupa Iya uang tabungan Kok ada gak? Bentarnya gue cariin Dicariin ada gitu Gila ya Uang lupa aja ratusan juta Ibnu Luar biasa loh Lu mulai kayak gue Lu dapet surat dari KPP mana Bingung loh Udah disuratin loh Jangan Bahaya Bahaya Merinding Itu cerita yang bikin gue makin deket sama Justin Oke Jadi udah gak ada tembok lagi saat itu Makanya buat dia Bahasa lu tolong lah Udah gak ada tembok lagi Ya kan mungkin kan ada orang yang masih sungkan Dia orang pada bilangnya coach Orang pada bilangnya dia sportcaster apa Pandit Pandit Timnas, futsal Apapun itu embel-embel di belakangnya Tapi gue udah gak liat itu Gue gak level itu Buat temen-temen juga yang ngerasa Apa Gak Gak tau persahabatan kita Ketika kita manggil ini itu Atau Bercanda Mereka gak tau Disangka langsung kita dibilangnya gak sopat Gak respect Padahal Levelnya udah berbeda Udah beda Satu lagi juga yang deket sama dia tuh UK 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 gue tau banget itu juga ada cerita gini Gue ngurusin Milan Glory kan Nah terus UK tuh Jadi harus ada sebenernya payment Untuk tim Indonesia nya Tapi ternyata dari Milan nya Belum turun malam itu Akhirnya UK tuh tipenya kan sama kayak gue Yang kayak mikirin harusnya udah gue harus talangin dulu Sebentar aja gak ada duit kan Nah di masa itu Gue sportcaster masih yang murahan kan Jadi gak pernah punya tabungan juga gue Jadi gue gak bisa bantu Selain nemenin UK Ke Justin Ketemu di menteng Pasar apa tuh yang menteng Yang dulu ada nasi goreng gila Tau 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 Ngapain nih si UK Ternyata UK mau pinjem duit Justin Oh Supaya bisa nalangin dulu Timnas Bayaran pemain timnas nya Gitu loh Nah Malah diomelin sama si Justin Dibilang apa? Itu kan tanggung jawabnya Gloria Lu jangan bodoh Lu ngapain Tau gak si UK udah bawa apa? Apa? Udah bawa BPKB si Arfi nya Buat digadein ke Justin Iya Untuk pinjem Jadi ternyata kita tuh saling pinjem-pinjeman Buat Brad John biar pada tau Nah itu Nah dan persahabatan bukan karena saling pinjem jadi sahabat Gak tapi disitulah kita Mulai tau Artinya sahabat Mana yang temen Betul Mana yang temen lagi kita di atas Mana temen yang ternyata Palsu Mana temen yang emang gak pernah ngeliat Kita siapa dia siapa Dulunya udah temen aja dasarnya gitu Ada temen yang pengen Deket sama kita disaat kita happy doang Iya Di saat kita lagi banyak program Di saat kita lagi banyak uang Bener Pada temen Pada apa Nemenin Bener Pas lagi Kita lagi ada masalah Gak ada Lu inget satu orang siapa yang begitu? Ada sih sebenernya Beberapa Banyak lah sebenernya yang kayak gitu Tapi Gue orangnya Tipe Kalau udah percaya sama satu orang Ya paling gue Ngandelin dia-dia doang Gue gak mungkin Gue tau gitu loh Ngukur kapasitasnya Jadi termasuk Justine yang lo Gue juga Gue Justine salah satu yang gue andelin Kalau misalnya gue ada Masalah Karena gue tagi lo Eh Waktu itu Oke guys Itu dulu buat episode tentang Justine sekarang Karena di episode berikutnya Kita masih ngomongin tentang Justine Itu Justine yang dulu Yang ternyata Yang dulu Pernah sampai Harus bertanya kepada Ibnu Kalau dia punya duit apa enggak Tapi Justine yang sekarang Ya Itu adalah Justine yang berbeda Kita akan Ngobrol dengan Ibnu juga Nanti di Jebret John berikutnya ya Betul Siap Sikat John Sikat